Oke, di video kali ini saya akan mendemokan atau menunjukkan sebuah cara atau tutorial untuk install SSMS atau SQL Server Management System. Jadi aplikasi ini digunakan untuk mengelola database SQL Server. Sedikit cerita, saya dulu pernah coba install aplikasi SSMS ini dan SQL Servernya juga, tapi gagal coy. Gagal karena saya kayaknya ada yang salah di caranya. Nah, kebetulan kemarin saya menemukan sebuah PPT yang isinya cara install SSMS ini. Dan tadi sudah saya coba dan berhasil. Jadi ini sebagai catatan saja ya. Jadi buat teman-teman yang kesulitan install SQL Server menggunakan SSMS, silahkan disimak caranya di sini. Oh iya, di sini saya tidak akan menunjukkan cara menunjukkan step by. Saya tidak akan menunjukkan instalasinya secara penuh. Saya hanya akan menjelaskan cara installnya saja dan cara kemana saja pet-petnya. Seperti itu. Oke, kita langsung coba saja. Oke, langkah-langkahnya ini. Yang pertama kita masuk dulu ke link ini. Ke link. Ini linknya. Silahkan teman-teman copy aja nanti linknya. Kemudian scroll ke bawah. Scroll ke bawah. Bentar. Terus cari express ini ya. Express. Jangan yang developer. Cari yang express. Download now. Oke, kalau muncul pop-up download, download aja. Oke, saya anggap selesai. Kemudian silahkan teman-teman run file hasil downloadnya ya. Sebentar, saya tunjukkan. Nah, ini SQL 2022 SSEI. Silahkan teman-teman klik kanan run as administrator. Setelah itu silahkan teman-teman pilih yang basic. Kalau nanti muncul, pilih yang basic. Kemudian di sini klik accept aja. Accept maulana ya. Kemudian ini default aja. Klik install. Kemudian teman-teman tunggu. Sampai nanti si aplikasinya men-install dan men-download semua data yang dibutuhkan. Kalau udah nanti next aja. Nah, sampai sini. Berarti instalasi SQL servernya udah selesai. Silahkan teman-teman copy bagian connection string ini. Nanti seperti ini. Copy aja. Yang ada di sini ya. Ini klik nanti di copy langsung. Terus masukkan ke editor yang teman-teman sukai. Mau to not paint, mau to sublime. Baitu visual studio. Code. Boleh. Silahkan teman-teman pilih sendiri aja. Oke. Setelah itu silahkan teman-teman klik install SSMS. Nanti kalau udah di klik tombol installnya. Yang ini ya. Klik install SSMS. Nanti bakal di arahkan ke halaman ini. Untuk mendownload SQL server management studio. Silahkan teman-teman scroll aja ke bawah. Scroll ke bawah. Sampai menemukan download SSMS. Nah ini ya. Preview download for SQL server management studio. Ini. Silahkan teman-teman klik. Nanti bakal download. Silahkan download seperti biasa. Sampai selesai. Kalau udah. Seperti ini. Silahkan teman-teman install. Juga seperti biasa. Oke. Nah seperti ini munculnya nanti. SSMS nya. Klik install aja. Ini gak banyak. Yes 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 yes. Ini nanti bakal langsung menginstall aja. Ini lumayan lama. Silahkan ditunggu aja. Oke. Kalau udah. Setelah muncul setup complete. Silahkan close aja. Nah kalau misalkan udah aku udah selesai. Yang ini. Juga teman-teman langsung close aja. Oke. Nah setelah itu. Silahkan masuk ke Windows. Terus ketikan SSMS. SQL server. Management studio. Versi 2020. Oke. Buka aja. Open. Nanti bakal muncul seperti ini. Nanti bakal kita close dulu ya. Disconnect. Oke. Saya coba ulangi ya. SSMS. Oke. Buka. Nah kalau muncul seperti ini. Biasanya defaultnya itu seperti ini. Desktop. Sumpah kita connect ya. Nah dia gak bisa. Dulu. Dulu banget. Saya itu pakai ini. Makanya gak bisa terus. Nah kenapa tadi saya suruh copy. Di bagian. Sini. Ini kita copy. Kita simpen di sini. Nah. Yang bagian server localhost SQL Express. Ini kita copy. Kita copy ya. Kita masukkan di sini. Kita paste. Oke. Kemudian di trust server certificate. Ini kita klik aja. Terus. Connect. Nah. Dia masuk coy. Oke. Mantap ya. Ternyata kuncinya ada di sana coy. Jadi itu harus kita rubah. Harus kita copy. Dan kita rubah di sini. Nah di sini silahkan teman-teman explore SQL Server Management Studio nya. Oke. Itu aja untuk videonya. Semoga bermanfaat. And see you in the next video. Terima kasih.